Jika Anda sedang mencari rumah klaster, khususnya di kawasan Gading Serpong, maka simak video ini sampai selesai. Hai, perkenalkan nama saya Michael dari michaelnalendra.com. Saya merupakan seorang agent property dari Housing Property yang berlokasi di Ruko Horizon Broadway, Blok M5, nomor 19, di Icon BSD City. Kawasan The Spring Sumarekon Serpong dikembangkan di atas lahan seluas 120 hektare. Terdiri dari beberapa klaster modern dan satu country club yang merupakan sarana olahraga dan rekreasi terbesar di kawasan Gading Serpong. Lokasi The Spring sangat strategis, berada di antara dua lapangan golf, serta berbatasan langsung dengan Sibili Barat BSD City, dan hanya empat kilometer menuju gerbang tol Jorbaru, BSD City. Rumah yang akan kita lihat berada di dalam klaster pelikan residence The Spring Sumarekon Serpong. Luas klaster pelikan secara keseluruhan mencapai 8,5 hektare. Desain Arsitektur bergaya Art Deco Nah, untuk unit yang ditawarkan merupakan tipe 12x20, dengan luas bangunan dua lantai mencapai 230 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan 4 plus 1 kamar tidur, dan 4 plus 1 kamar mandi. Rumah ini juga dilengkapi dengan 2 karpot mobil dan 1 garasi mobil. Nah, pada area karpot sudah terinstal kanopi yang dapat dibuka dan ditutup. Rumah bernuansa Art Deco ini memiliki layout ruangan yang fungsional, serta memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya pada setiap sudut ruangan. Area ruang tamu memiliki ukuran 3x4 meter. Ruang utama yang menjadi focal point dari rumah pelikan ini memiliki ukuran 48 meter persegi. Area ruang utama difungsikan sebagai ruang keluarga, pentri, dan ruang makan. Pada ruang keluarga, terdapat pintu jendela kaca sebagai akses menuju ke taman belakang rumah. Luas taman secara keseluruhan mencapai 28 meter persegi. Pada area ruang makan, terdapat satu pintu menuju ke area dapur kotor dan servis area. Kamar tidur tamu diletakkan berdekatan dengan tangga dengan jendela menghadap ke pekarangan depan rumah. Ukuran kamar tidur tamu terbilang cukup luas dan dapat ditaruh ranjang dengan ukuran queen atau king size. Dimensi keseluruhannya mencapai 13 meter persegi. Pada area lantai 2, terdapat 2 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi anak serta 1 kamar tidur utama. Kedua kamar tidur anak memiliki dimensi yang sama, yaitu 3,5 meter lebar dan 4 meter panjang. Masing-masing kamar, terdapat jendela aluminium yang langsung menghadap ke taman di dalam rumah. Kamar tidur utama dirancang sangat luas dengan ukuran lebar 9,5 meter dan panjang 6 meter. Kamar utama ini juga dilengkapi dengan area walk-in closet yang diletakkan berdampingan dengan kamar mandi utama. Lantai pada rumah perikan, khususnya di area utama, sudah dilapisi dengan homogeni style, sedangkan pada area servis dan garasi, lantainya menggunakan keramik. Kusen jendela sudah menggunakan aluminium coating dan pada rangka atap sudah menggunakan bajaringan. Rumah yang terletak di dalam kluster pelikan residence ini, ditawarkan dengan harga 4.950.000.000 rupiah, dan harganya masih di Sanigo. Untuk melihat langsung unit yang saya tawarkan, kalian dapat menghubungi saya di 0812-8975-7182